Hai teman-teman apa kabar Oh terima kasih moga-moga sehat selalu ya dalam menghadapi pandemi ini dan nanti kita di ujung bisa merayakannya dengan gigap Kempita ya kalau selesai nah yang saya ingin sampaikan sebetulnya kerja-kerja komunikasi perubahan pelaku ada yang pernah dengar komunikasi perubahan pelaku kalau kita bicara perubahan pelaku ya kita bisa bicara ini pendekatan yang umum dibahas sama orang itu tiga E ya kalau secara programatik apa aja itu enforcement ya engineering education ya tiga E atau kalau karena ini dalam bahasa Inggris makanya disebutnya three is pakai S gitu nah enforcement itu penegakan hukum dimana perubahan pelaku itu terjadi ketika orang dipaksa dipaksa pakai masker kalau nggak pakai masker masker nanti kena denda orang nggak mau kena denda makanya dia pakai masker itu enforcement jadi yang dihajar itu ketakutan untuk mendapatkan penalti denda dan sebagainya ya nah yang kedua itu engineering atau rekayasa lingkungan fisik pasar dibuat satu pintu masuk keluarnya tempat lain puskesmas juga begitu masuknya sama keluarnya lain supaya apa supaya nggak ketemu ketemuan itu rekayasa lingkungan ya dan yang ketiga itu disebut sebagai education ya edukasi kalau kita lihat gambarnya disini beda ya kalau enforcement maksa engineering terpaksa juga ya karena ada rekayasa ke lingkungan kalau digambar ini kurang-kurang memaksa bayangkan aja misalnya bukan tali disilang-silang tapi taruh paku jadi nggak bisa didukin itu karena ada paku-pakunya atau blink-blinknya gitu ya tapi kalau education beda education itu perubahan perlakunya berdasarkan kesah kesadaran ya kesadaran orang dikasih pengertian orang kasih motivasi sehingga dia memilih oh iya deh saya mau pakai masker oh iya saya mau juga jarak nih oh iya saya mau sering-sering cucian pakai sabun atas kesadaran sendiri bukan karena rendah bukan karena keterpaksaan lingkungan ya jadi tolong bedakan itu ya tiga model itu nah yang akan kita pelajari berikut ini itu ada di ranah education dimana orang kita motivasi kita ajak untuk melakukan pelaku-pelaku untuk pencegahan COVID-19 tanpa maksa baik lingkungan maupun denda hukuman dan sebagainya ya Nah kita dalam penanganan COVID-19 ini harus seimbang ya harus all out karena masing-masing punya keterbatasan sehingga mau nggak mau tiga-tiganya harus dijalankan kalau enggak ya kalau hanya beban di salah satu saja itu akibatnya bisa fatal ya pernah lihat nggak teman-teman orang pakai masker ketika ada dia naik motor di jalanan besar ada rezia jadi pakai masker begitu sampai ke kumpulan teman-temannya dia lepas ya dilepas loh kalau gitu kenapa dia pakai masker karena dia takut razia nah itu yang kita sebut sebagai perlaku formalitas kalau bebannya terlalu banyak di enforcement nanti yang muncul perlaku-perlaku seperti itu orang pengen masuk pasar wah harus pakai masker nih ada temannya pakai masker baru selesai keluar di pasar eh pinjem dong masernya pinjem dong nah ini pakai ini pakai sang terus dia pakai masuk ke pasar menjauhkan diri dari denda menjauhkan diri dari sangsi mendekatkan diri pada virus ya gitu ya oke yang akan kita pelajari jadi teman-teman ya harus diingat kita di education komunikasi perubahan pelaku itu di bawah itu ya jadi kita sifatnya itu adalah kesadaran pilihan sendiri ataupun dukungan normal teman-temannya ya motivasi teman-temannya lingkungan dan sebagainya tapi tidak maksa oke teman-teman ya kalau kita belajar komunikasi perubahan pelaku ada baiknya kita belajar dari prinsip dulu ya secara teknik nanti dia menurun ya tapi prinsip dulu dipegang pertama apa pertama kalau kita membuat interaksi dengan orang mau rame-rame kayak gini ya enggak boleh rame-rame ya pandemi ya 10 orang misalnya dengan jika jarak mau ketemu di jalan sebentar aja tiga menit lima menit mau ketemu sama kumpulan ibu lima ibu misalnya selama 10 menit 20 menit prinsipnya pertama itu harus menyenangkan dan mengakrabkan ini proses membangun hubungan yang tadinya tidak kenal jadi kenal tadinya hanya kenal wajah jadi kenal nama tadinya kenal nama jadi saya tahu eh tinggalnya disini ternyata oh ternyata anaknya si ini lebih dalam ya jangan melihat kerja kita mengedukasi orang itu cuma sekedar menyampaikan bapak ibu sekalian ini covid-19 ini bahaya jangan gitu aja bahkan dalam masa-masa sekarang dimana orang udah mulai nolak udah mulai kesal eh enggak sedikit yang kesal gitu ada yang kehilangan kerjaannya di masa pandemi nggak punya uang ya mikirin hidup terus kita ajak dia untuk melakukan jaga jarak ya pakai maskur cuci tangan pakai sabun tiba-tiba begitu kita ajak emosi wajar itu ya karena itu kalau dalam keadaan seperti sekarang ini prinsip pertama dikembangkan bangun hubungan ya buat akrab itu penting lebih penting dalam kondisi sekarang dan memang sebetulnya mau kondisi sekarang atau sebelumnya semua orang punya apa yang disebut sebagai pagar ya pagar ada pagarnya nih itu yang menentukan apakah saya bisa menyampaikan pesan dan diterima atau nggak ya karena ada pagarnya setiap orang punya pagar Nah tugas kita sebagai komunikator itu turunin dulu pagarnya oh kita ngomong banyak-banyak waw 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 COVID-19 vaksin waw waw terus orangnya masih punya pagarnya di sini nih. Kira-kira kemana itu pesannya Masuk telinga kanan Keluar telinga kiri Jadi buka pagar dulu Baru sampaikan pesan Terus yang kedua Setiap orang itu punya Yang menentukan dia pengen nonton apa Pengen nonton saya disini Atau pengen nonton yang lain Bisa aja Secara fisik kita disini Ini ada disini ya Fisik raga ada disini Tapi pikirannya kemana-mana Nah prinsip yang pertama ini Penting untuk narik perhatian Ya Merebut remote control Dan cara merebutnya Kalau komunikasi ingat ya Kita gak bisa maksa Eh lihat saya Oh gak lihat nanti usap loh Gak bisa gitu Jadi dia ngeliatin saya Tapi tetap pikirannya kemana-mana Waktu pikirannya justru negatif Bisa aja Nah kita gak mau kayak gitu Oke Jadi prinsip pertama ini penting Untuk buka pagar dan Rebut remote control Yuk kita ngomongin dulu Soal beberapa teknik yang terkait dengan itu ya Teman-teman Jadi yang pertama itu Gunakan nama dalam percakapan Gunakan namanya dalam percakapan Kalau kita ketemu orang Misalnya pas bagi masker Bang ini maskernya bang Dipakai Dengan siapa namanya bang Danu Bang Danu tinggal di mana bang Danu Oh di Depok Depok sebelum mana Oh Mampang agak masuk ke dalam ya Oh udah lama tinggal di sana bang Danu Udah lama Oh gimana kabarnya di sana bang Danu aman Dipakai maskernya bang Danu Disebut namanya Digunakan dalam percakapan Tapi syaratnya Harus tahu dulu kan Tanya Dan langsung gunakan Nanti lama-lama juga hafal Kuncinya disitu Kalau buat pertemuan pun Demikian Dengan lima orang ibu Sering-sering gunakan Namanya dalam percakapan Karena nama itu bukan sekedar nama Identitas ya Nama itu mengandung banyak hal Hal-hal yang mulia Yang ditipkan Oleh orang tua ke anak Dan memang secara ilmiah pun demikian Ketika orang dipanggil dengan namanya Ada aktifasi di otaknya Yang menunjukkan perhatian Ke yang nanya Ketimbang kita manggilnya Bang D Mbak Mas Jadi ingat ya Gunakan nama dalam percakapan Seringkat apapun Coba gunakan Yang kedua Coba cari Simpul-simpul pertalian Jadi kalau ada pedagang Nggak pakai masker Kita jangan langsung Bang maskernya Kok nggak dipakai Pakai dong Bang Maskernya Bang Hati-hati Kalau situasinya sudah Banyak emosi Jangan seperti itu caranya Buat pertalian Ngobrol dulu Orang Indonesia itu Ya Ingat nggak orang Indonesia ini jaman dulu ya Saya nggak tau Sekarang masih tau nggak Kalau ketemu orang ya Dulu itu Yang ditanya pertama kali apa Asalnya dari mana Asalnya orang mana Itu bukan kepo ya Bukan Tapi pengen cari pertalian Orang kalau sudah punya pertalian Itu lebih nyaman berkomunikasi Jadi kalau sama pedagang Ngobrol Eh ternyata dari Bogor Saya lama di Bogor Bang Dimana disini Sudah ada pertalian Itu kebuka Pazernya Kebuka Jadi lebih mudah itu Menyampaikan pesan Gitu ya Jadi coba cari pertalian Apalagi Kita bisa buat Pertolongan kecil dan cepat Itu pertolongan yang bermakna Pertolongan kecil Cepat Ada ibu Nggak pakai masyur Bawa anak Gendong Eh sepatnya jatuh Segera ambil Pasangin Senang nggak dia Senang Panggarnya ke Buka Pertolongan kecil Cepat Supaya apa Supaya diterima Dan orang Senang dengan kehadiran kita Dan membuka diri Jangan males Jangan males gerak Jangan diem aja Jangan nggak mau ambil inisiatif Buat pertolongan kecil cepat Apapun yang kita bisa lakukan Nanti waktu kita Pengen masukin pesan Lebih mudah Ini urusan pandemi Lakukan apa saja Yang bisa dilakukan Berikutnya Nah Ini Kita ini Dalam komunikasi Itu sebetulnya Mengenal hukum Timbal balik Resiprokal Kalau kita pengen Di Perhatikan Maka kita harus Mem Perhatikan Kalau kita pengen Didengerin sama orang Maka kita harus Mendengarkan Itu resiprokal Timbal balik Dan Untuk mendapatkan Hukum itu berlaku Ambillah Inisiatif Terlebih Dah Hulu Oke Pada semua hal ini Yang tadi kita sebut Nama pun demikian Termasuk Kalau kita Dalam hal Non-verbal Non-verbal Jadi kalau komunikasi Itu ada verbal Ada non-verbal Non-verbal itu Tanpa kata-kata Kalau kita bicara Non-verbal Non-kata-kata Yang non-kata-kata Itu Konsumsinya Bukan di sini Atau sasarannya Bukan di sini Tapi di Di perasaan Nah sebaliknya Kita bisa gunakan Untuk perubahan pelaku Karena kalau kita Pengen memotivasi orang Berarti kali ini Berarti kita harus Tunjukkan Non-verbal yang Ba Baik Ya Non-verbal yang baik Mulai dari apa Kontak Nah kontak mata itu Dilakukan gimana Ngeliat matanya Dua gini Kalau ngeliat Dua-duanya Cape lah Yang dilihat adalah Daerah di antara Dua A Dua list di sini Liat di sini Kalau ngobrol sama orang Liat di sini Kalau orangnya Banyakan Disebar Ada bertiga Dilihat Tiga-tiganya Sekarang silahkan Bangun Kontak mata Saya akan tunjukkan Gimana Kontak mata itu Bisa kalibrasi Hubungan Kalibrasi itu Ngecek Ini sudah Pas atau belum Oke ya Jadi Teman-teman Non-verbal itu penting Untuk kita bangun Ya dalam langkah Untuk komunikasi perubahan pelaku Gunakan non-verbal Non-verbal yang mendukung Memang kalau kita pakai masker Dan kalau kita edukasi pun Kita pakai masker ya Itu banyak Keterbatasan Kita gak punya Apa nih Ya gak punya senyum Karena senyum itu Senjata untuk bangun Hubungan Tapi harus ada Kompensasinya Kalau begitu Kalau senyum gak ada Kita bisa pakai apa Ada banyak Bagian tubuh kita Yang bisa kita kompensasikan Untuk Senyum yang hilang Ya Kelihatannya sepele Tetapi dalam praktiknya Itu kadang-kala Menimbulkan Friksi Konflik bahkan Ada cerita Tenaga kesehatan Di satu Layanan Ya Gilirannya Si bapak Maju gitu Maju Ya Terus Dia tanya Namanya bapak Oh Pak gak pakai masker Gak boleh pak Gak keterima Sini pakai masker dulu Marah 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 Si bapaknya Terangkesehatannya bilang Pak saya gak ketus kok Saya gak judus kok Cuma karena pakai masker Kan tadi ya Senyumnya hilang Keramahannya Seolah-olah hilang Makanya Supaya gak muncul Kesan seperti itu Kita harus Kompensasikan Orang datang Silahkan pak Terima kasih Nah Sekarang Yang kedua Prinsip kita Yang tidak kalah penting Semua bicara Dan saling mendengarkan Jadi Kalau kita edukasi Mengomunikasikan Cegah Covid 3M misalnya Dan kita tahu Bukan berarti Kita saja yang ngomong Justru jangan sampai Hanya kita yang bicara Usahakan Orang lain pun Yang kita ajak pun Berbicara Walaupun kesempatannya Cuma 2 menit 3 menit Usahakan dia ngomong Jangan cuma kita saja Kenapa begitu? Karena kalau Dia gak ngomong Sebetulnya kita gak tahu Orang itu Ngerti atau enggak Kita gak tahu Apakah orang itu Punya masalah Enggak dengan pesan kita Gak tahu Maka itu Berikan porsi Kepadanya Untuk bicara Ya Untuk itu Kita harus bertanya Selain bertanya Yang paling penting juga Adalah Mendengarkan Waktu dia Kita tanya Dia jawab Kita dengarkan Bang abang Udah pernah dengar belum Tentang Covid Wah udah Apa itu bang yang abang dengar Dia cerita belum Dengarkan Supaya apa Ingat hukum yang tadi Kalau kita mau Orang mendengarkan kita Maka kitanya harus Mendengarkan Prinsipnya seperti itu Kalau orang bertanya Itu adalah kesempatan yang bagus Untuk masuk membuka pagarnya Karena pada dasarnya Kalau orang udah bertanya Dia udah buka pagar Jadi jangan alergi sama orang bertanya Jangan pernah alergi Kalau kita ngomongin tentang Komersil Itu kesempatan untuk dapatkan Pelanggan yang Yang loyal Disitu Dia bertanya Jawab Jelaskan Bahkan pastikan bahwa Dia udah paham Udah paham belum Berarti gak Kayak gini ya Udah paham oke Ya Kalau prosesnya seperti itu Dia akan nyebarkan Berita baik Wah Dokter Kevin Oke orangnya enak Bagus Datang kesana aja Sembuh saya Kadang-kadang kan sembuh itu Bukan hanya obat ya Tapi ada proses komunikasi Membangun sugesti Saya belajar ini Tahun-tahun Waktu dulu flu burung Saya dapat tugas Untuk mempelajari Praktek komunikasi dokter-dokter Kalau menangani Gejala-gejala mirip flu Nah di Tanggrang Di Porid-porid ya Nah sekalian saya mempelajari Juga waktu itu Karena saya kan nongkrongnya banyak tuh Banyak ruang praktek ya Dan kliniknya banyak Saya sekalian pelajari Ih ini dokter ramai banget ini Sampai sehari bisa 200 gitu Nguhantri Ini kok sepi Saya pelajari tuh Praktek-praktek komunikasinya Dan salah satu yang menentukan adalah itu Gimana dia berkomunikasi dengan Pasiennya Ya oke Yuk Nah Ketika dengarkan Orang udah masalah Ada cerita Ada ide Jangan lupa Setelah itu apresiasi Apresiasi baru kita bisa masukkan pesan kita Ini contoh sederhana Untuk model komunikasi Yang berbasis mendengarkan Ada orang misalnya cerita Ya Dok saya makan pon-pon Supaya gak kena corona Oh Salah tuh Pak Amir Pon-pon itu gak bisa menghalau corona dong Dia bisa membangun imun sistem Mungkin Ya Tapi yang paling penting Gizi seimbang Kalau Bapak gak jika jarak Gak pakai master Ya bisa juga terpapar Mendengarkan tidak ini Enggak Orang ngomong berpendapat Langsung di Babak Bandingkan dengan ini Dok saya makan Banyak empon-pon Supaya gak kena corona Eh Empon-empon Dia kan mau cerita empon-empon Empon-empon apa saja Itu loh dok Jahe Oh selain jahe Oh itulah ditambah kunyit juga Oh berapa banyak tuh Oh jahenya sekian Kunyitnya sekian Dengarkan Kalau dia pengen cerita Tentang empon-empon Dengarkan dulu Jangan patahkan Kalau kita patahkan Dengan pesan yang benar Wah justru Pagernya makin Kuat Ya Maka itu Dengarkan dulu Biar buka pagar Kalau sudah terbuka Pagernya Apresiasi dulu Biar pagernya kebuka lagi Ih Pak Amir ini luar biasa Berusaha keras nih Supaya Gak kena corona Senang Senang Baru masukkan pesannya Jadi gini loh sebenarnya Pak Amir Kalau empon-empon adalah begini Untuk menghalau Yang utama adalah ini Itu disampaikan ketika Pagernya sudah terbuka Yuk Jadi nanti apa model-modelnya Bisa dengarkan Empatik Apresiasi Venting Kualifikasi Kalau sudah berempatik Orang merasa senang Baru kemudian sampaikan Pesannya Itu contoh-contohnya Jadi teman-teman Bahkan nanti Hal-hal seperti ini pun Bisa kita lakukan Untuk menghadapi orang marah Nah Kenapa model seperti ini Saya tekankan Untuk kita edukasi Untuk komunikasi tentang COVID Bahkan kepada saudara pun Kepada keluarga Kepada tetangga Kepada lingkungan Itu karena gini Pertama COVID ini kan agak lama nih Agak lama waktunya Kita gak bicara Besok selesai Lusa selesai Artinya Perlakunya harus dijaga Panjang Kita itu harus menjaga hubungan Sama orang Jangan buat konflik Itu yang harus kita hindari Konflik bersama orang Mentang-mentang kita benar Terus kita nasihkan orang Kita anggap dia salah Dia gak terima Kita marah-marahin Hubungannya putus Akibatnya apa? Gak ada kesempatan lagi Kita buat berkomunikasi Nah itu ya pentingnya ya Nah Sekarang gini teman-teman Kalau teman-teman Nanti sebagai edukator Mengomunikasi tentang Pesan-pesan COVID Ada beberapa skenario Yang kita bisa lakukan Termasuk skenario-skenario Yang di jalanan Jalanan Di lingkungan Yang sepintas lalu Ketemu orang Sapa? Eh lupa maskernya Eh bang maskernya mana? Bisa dilakukan Dan jangan anggap enteng Seperti itu Karena hal-hal seperti itu Bisa bangun norma Kita kalau buat edukasi Itu jangan melihat yang Kurang-kurang melulu Yang belum-belum-belum Yang kurang Yang gak jaga jarak Gak pakai masker Kalau melihatnya mereka melulu Hidup jadi gak tenang Jadi stres bawaannya Gelap sepertinya Wah ini masalah semua nih Tapi kalau kita nyapa orang yang Pakai masker Ya makasih ya Ada pakai masker Bang keren bang Wah makasih udah pakai masker Keren ya Tambah ganteng Hidup menjadi lebih Senang Jadi ini buat kesehatan kita juga Gitu ya Baik teman-teman Tapi bisa juga nanti teman-teman Melakukannya dengan edutainment Atau education entertainment Jadi memasukkan pesan-pesannya Melalui Entah itu lagu Drama Puisi Humor Macem-macem Kenapa ini perlu dipertimbangkan Karena ketika orang sudah punya Sikap negatif yang kuat Mungkin penerimaannya Akan sulit Kalau kita Memberikan pesan mentah-mentah Ada baiknya mungkin kita buat dengan Lagu Gak apa-apa Intinya gampang Kalau buat lagu itu Buat lagu yang kita adaptasi Dari lagu yang sudah Ada Terkenal Kita rubah-rubah Dan yang paling penting Kita nyanyikan ke orang Dan kita ajak orang Untuk bernyanyi bersama Bicara kumpulan remaja Kita ajak dia nyanyi bersama Itu paling penting Daripada kita nyanyi doang Kalau kita nyanyi Itu pesannya itu Dari kita ke dia Belum itu dia terima Tapi kalau dia ikut nyanyi Maka sebetulnya Dia sendiri yang mengucapkan Pesan-pesan Kuncinya itu Dan secara tidak sadar Dia sebetulnya lebih Sudah menerima pesan-pesan itu Jadi aspeknya bukan di Pengetahuan lagi Orang tidak tahu Tapi cuek Orang tahu Tapi dia tidak peduli Kita harus melangkah Satu step Lebih tinggi Ngomongin tentang sikap Dan salah satunya adalah Dengan membuka pagar Kalau cuma di kepala doang Hafal tahu Pagernya belum kebuka Jadi kita buka pagar Dalam rangka membongkar Sikap-sikap yang berbeda Itu maksudnya Banyak orang itu berpelaku Bukan karena tahu Atau tidak tahu Kadang-kadang dia berpelaku Karena tidak enak Oh semua orang pakai Tidak enak kalau tidak pakai Saya suka ditegur sama orang Wah saya pakai Malu kalau saya tidak pakai Kita berkomunikasi dengan orang Cerita Tentang bahaya COVID Setelah kebuka pagarnya Cerita tentang betapa bahayanya Betapa Kalau yang disebut batuk Itu bukan batuk biasa Bahkan jalan saja pun jadi capek Bahkan ada yang melangkah pun tidak bisa Bahkan bukan hanya orang yang Punya comorbid Kadang-kadang orang yang sehat pun bisa jatuh Sampai sedemikian rupa Terbayangkan Sampai kemudian Memunculkan ketakutan Tidak apa-apa Tapi harus dibaringi dengan Tapi gampang nih Cara mencegahnya 3M saja Jadi harus masuk ke level itu Bukan hanya sekedar Kognitif lagi nih Bukan sekedar apa yang diketahui lagi Bukan Jadi caranya Bukan kita berdiri Terus kasih cerah Bapak-Ibu sekalian Ini COVID-19 Disebabkan oleh virus corona Jenis baru Yang menular lewat Paham-paham Udah paham Belum nyentuh Belum ditimbang-timbang Jadi intinya itu Poin pertama tadi bagus Masuk ke step berikutnya Masuk ke sikap Jadi udah tinggalkan gaya-gaya Kita menyuluh Satu arah Yang seolah-olah orang tidak tahu Udah tinggalkan Bukan disitu kok Persoalannya Baik teman-teman Terima kasih banyak Buat partisipasi kita Siang hari ini Kalau ada yang bermanfaat Silahkan digunakan Pakai kemana-mana Boleh sebar-sebarin Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax